Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 7 Terutama 7B SMP Alamin Berikut adalah tutorial Untuk mengerjakan ulangan Menggunakan aplikasi ulangan SMP Alamin Yang pertama kalian buka dulu aplikasinya Kemudian muncul seperti ini Tampilan awalnya Kemudian klik mulai ulangan Setelah itu masukkan test code-nya Test code-nya ini untuk mata pelajaran seni budaya Untuk mata pelajaran seni budaya Karena kita ambil kelas 7 Maka masukkan 9F3SMGBI Klik mulai Kalau sudah seperti ini Dimiringkan HP-nya Kemudian pilih Nama siswa kalian Misalnya saya pilih Atas nama Titis Mana titis ya Ini ada Aditya Hermawan Coba saya pakai nama Aditya Hermawan Klik Kemudian passwordnya ada di Kartu peserta kalian masing-masing Kartu peserta kalian masing-masing Misalnya ini Saya pakai Nah kalau sudah di oke Ini muncul Cara mengerjakannya Ketika nanti muncul keterangan pilihan ganda Itu kalian pilihnya hanya satu Anak-anak Pilihnya hanya satu Misalnya ini Pilihan ganda tetap satu Kemudian pilihan ganda lagi Satu Pilihan ganda cuma satu Pilihan yang harus kamu pilih Yang bisa kamu pilih hanya satu pilihan Tapi kalau nanti menemukan Pilihan ganda kompleks Sebentar Pilihan ganda kompleks Maka yang harus seperti ini Ada tulisannya pilihan ganda kompleks Pilih dua jawaban yang benar Maka Kalian harus memilih dua jawaban yang benar Ketika kamu hanya pilih satu Bisa di oke Tapi ini terhitung salah Secara sistem ini terhitung salah Maka yang harus kalian lakukan adalah Dua Pilihannya harus dua Dan dua-duanya harus benar Supaya Kamu mendapatkan nilai yang benar di sistemnya Jadi sekali lagi Fokus pada pilihan ganda kompleks Kalian harus memilih dua jawaban Yang keduanya harus benar Satu saja kamu pilih Meskipun itu jawaban yang benar Maka sistem akan membacanya sebagai salah Dan seterusnya Ingat kalau pilihan ganda kompleks Maka kamu harus memilihnya Dua Untuk menjodohkan Sama seperti pilihan ganda Hanya memilih satu Dari jawaban yang tersedia Jadi yang harus kalian lakukan adalah Melihat pada jawab Perintahnya di atas Jenis soalnya ini apa Kalau pilihan ganda hanya satu Pilihan ganda kompleks dua Menjodohkan satu saja Pilihannya Untuk benar salah Sama Kamu pilih benar atau salah Pernyataan tersebut Tidak perlu tergesa-gesa Anak-anak mengerjakannya Karena waktu yang diberikan cukup panjang Kamu bisa menggunakan waktu tersebut Dengan sebaik-baiknya Saya sering mengatakan bahwa Ini PTS Bukan cepat-cepatan Mengerjakan Tapi Benar-benaran Kalian bisa menjawab pertanyaan Yang dilakukan itu Kemudian yang terakhir Bisa kalian klik finish Untuk menyelesaikan Soal yang sudah kalian kerjakan tadi Oke Setelah di finish Akan muncul saving seperti ini Kalau sudah muncul seperti ini Maka jawaban kalian Sudah terkirim ke sistem Dan itu adalah hasil Dari PTS kalian hari ini Terima kasih Itu tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh